Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama mimi saya disini apa kabar kawan-kawan semua kali ini saya nak tunjukkan bagaimana di kedai kami mengikuti SOP yang berlaku yaitu dengan memberikan tanda-tanda dimana kita saat masuk ini kedai kami dan ini adalah dimana orang masuk dan disini adalah tanda pengeluaran dan kita mengikuti SOP yang berlaku di kerajaan Malaysia ini dengan kita siapkan untuk tes temperatur badan suhu badan dan harus menuliskan nama dan nomor telepon untuk washing dan disini kami mulai untuk memasuk memasuknya ini dan inilah bila semua sudah selesai membungkusnya kita arahkan menuju ke kasir dan menuju kasir dan disinilah pun kena cue dan disana pun di depan kasir jaraknya ikut SOP yang berlaku dan meja kami atur dengan begini yaitu meja ukuran kami ini adalah ikut arahan yang berlaku di kerajaan Malaysia ini yaitu hanya cukup dua orang dahulunya kami sebelum korona meja ini kami letak 4 kursi dan inilah kursi yang nganggur apapun kita kena ikut arahan kerajaan Malaysia dua orang inilah keadaan di kedai kami insya Allah kami selalu mengikuti SOP yang berlaku ini ini adalah customer nitip ketan pulut tapai pulut tapai ketan kalau tempat kita dan inilah kita tengok bagaimana apa masakan yang belum ada ok rasanya masih satu kosong nak diisi apa ini kawanku jom kita tengok Dr. Numi Syed nak tengok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati unmikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bumbu yang ditumbuh adalah bawang putih, tempe semangit, bumbu yang diiris adalah cili besar, cili kecil merah, kotong serong, bawang merah besar diiris, nipis, rese atau udang papai, lengkuas, salam, dan serai Sekarang kita mulakan untuk memasaknya, diawali dengan menumbuh bumbu ini dahulu Setelah kuatnya sudah panas dan tidak letak minyak, kita mulakan menggoreng bumbu irisnya, yaitu bawang merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tumisan sayur ini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati. Selamat menikmati.